Hadir bersama kita Bapak Ketua Golkar, Bapak R. Langgahar Tarto, juga Bapak Zul Ghibli Hasan, Ketua Partai PAN, yang saya hormati, yang saya muliakan, dan para Kiai Sepuh, para Ulama, para Kiai, dan Ibu Nyai, yang saya hormati Ketua DPW Jawa Tengah, Gus Yusuf Kudrori, yang saya hormati para Ketua DPW beserta jajaran, Ketua DPC beserta jajaran, dan Ketua DPAC PKB se-Indonesia yang hadir, Wali Kota Solo, yang saya cintai, dan seluruh keluarga besar kader Partai Kebangkitan Bangsa yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, kepada segenap keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, saya mengucapkan selamat memasuki usia PKB yang ke-25. Semoga PKB makin berjaya. Semoga PKB suaranya naik di Pemilu 2024. Semoga PKB kursinya nambah di Pemilu 2024. Dan perannya makin besar di pemerintahan mendatang. Selamat juga kepada Gus Muhaimin Eskandar, Bapak Ketua Umum PKB, yang telah memimpin PKB selama 18 tahun, yang menjaga PKB tetap solid, dan mempertahankan PKB sebagai Partai Besar. Sekarang ini PKB masuk Partai Besar. Bapak-Ibu hadirin, yang dimulakan Allah, PKB telah berkontribusi besar untuk negara menjaga demokrasi dan moralitas politik, memperkokoh ideologi Islam moderat, dan menjaga toleransi, bineka tunggal ika, dan persatuan bangsa. Semangat ini harus terus kita jaga. Terus kita jaga. Apalagi seperti sekarang ini, suhu politik sudah mulai menghangat. Belum panas, tapi mulai menghangat. Menghadapi Pemilu 2024. Kita harus mempersiapkan dan menjaga Pemilu tahun depan, agar hasilnya baik, dan prosesnya juga baik. Apakah Bapak, Ibu setuju? Setuju. Sekali lagi, agar hasilnya baik, pemilunya, dan agar prosesnya baik, pemilunya. Setuju? Setuju. Sudah sering kita dengar, pemilu itu pesta demokrasi. Pemilu itu pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang. Iya enggak? Rakyat itu bergembira. Iya enggak? Tidak boleh ada ketakutan. Ketakutan. Tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran. Apakah Bapak, Ibu setuju? Setuju. Mestinya seperti itu. Rakyat harus bersenang, rakyat harus bergembira. Namanya pesta demokrasi. Oleh sebab itu, jangan ada lagi ujaran kebencian. Enggak. Jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya. Terutama di medsos, di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi, jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Utamanya ini juga di medsos. Saya kalau membaca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng. kok enggak, kok enggak kaya ngeten. Samis-samis sederek, samis-samis dulur. Bukum, apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Apakah Bapak, Ibu setuju? Setuju. Dalam demokrasi Yang namanya beda pilihan Itu wajar Wajar Beda pilihan itu Oleh sebab itu jangan bertengkar Jangan saling menjelekan Jangan berkepanjangan Ngi Boten Setelah berkompetisi Bersatu kembali Lawung yang Di atas-atas aja Ketua-ketua partai itu sering makan-makan Bareng Capres-capres itu ngopi bareng Lah kok yang dibawah Saling bertengkar Dan berkepanjangan Kang Genopo Kita ini satu Saudara Sebangsa dan setanah air Indonesia Dan setelah berkompetisi Setelah pemilu itu Bersatu kembali Sebagai sebuah Bangsa yang besar Kok isi pemilu ini serampung Isi udruk-udruk Kan yang naik sosial Kadang-kadang Ngi geleng Niki kok ngekoyong Tapi itu bukan di PKB Sekali lagi Setelah berkompetisi Setelah pemilu kita bersatu kembali Apakah Bapak Ibu setuju? Para kader PKB yang saya banggakan Saya menaruh harapan besar kepada PKB Kepada petuah dan doa-doa dari para ulama kita Semoga Pesta Demokrasi di 2024 berjalan dengan sukses Menghasilkan kepemimpinan yang kokoh Baik di eksekutif maupun di legislatif Untuk meneruskan perjuangan dan capaian Yang telah kita perjuangkan bersama-sama Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan Selamat berjuang Semoga PKB menjadi pemenang dalam pemilu yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maturnuun Terima kasih Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur Kepada Allah SWT Marilah kita panjatkan doa bersama Yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya Rabbana Jadikanlah negara Indonesia Negara yang damai Adil, makmur, dan sejahtera Dan berilah pimpinan Indonesia Berilah taufik, hidayah, serta kekuatan Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Ibn al-kulubi wa damaiha Wa ala ala alihi wa salli Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Ibn al-kulubi wa dawaih Wa ala alihi wa sifatih Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Ibn al-kulubi wa dawaih Wa alihi wa salli Wa alihi wa salli Wa alihi wa salli Selanjutnya Mari kita nyanyikan bersama Yah lal waton Hadirin Dimohon berdiri Ibn al-kulubi wa salli 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 Aду Al-Fatihah 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 Terima kasih. Terima kasih.